Intro Manchester City harus bekerja keras menggulikan Borussia Dortmund dalam duel mesdai 2 grup G Liga Champions 2022-2023 Kamis 15 September 2022 The Citizen membungkus kemenangan 2-1 di Etihad Stadium Sesuai prediksi, pertandingan tidak berjalan mudah bagi Man City Dortmund tampil sangat percaya diri sebagai tim tamu Kali ini Dortmund bangsaan unggul terlebih dahulu lewat gol Judea Bill Lickham di menit ke-56 Dan City dibuat frustasi sampai akhirnya Joe Stonis di menit ke-80 Dan Erling Haaland di menit ke-84 membalikkan kedudukan Kemenangan ini menjaga lagi sempurna Man City di grup G Liga Champions 2022-2023 Dortmund harus pulang dengan tangan hamta Tapi terbukti sudah bermain cukup bagus Real Madrid sukses menghubungkan RB Lexing 2-0 dalam partai Nusbeidua fase grup Liga Champions 2022-2023 Yang dihelat di Santiago Bernabéu, Kamis 15 September 2022 Dini hari waktu Indonesia bagian Barat Dua gol kemenangan Real Madrid seluruhnya baru tercipta di akhir babak kedua Masing-masing oleh aksi Federico Valverde dan Marco Asensio Berkat hasil ini, Real Madrid pun mengopohkan diri di puncak kelas main grup F dengan poin 6 Sementara itu, Leipzig terpuruk di dasar tabel dengan belum meraih poin sama sekali Chelsea hanya bermain imbang 1-1 dengan salbut dalam laga Mais Day 2 Fase grup Liga Champions 2022-2023 Yang digelar di Stamford Bay, Kamis 15 September 2022 Dini hari waktu Indonesia bagian Barat Dalam laga debut Graham Potter Sebagai manajer Chelsea, tuan rumah unggul lebih dahulu lewat gol Rahim Sterling Salbut membalas berkat gol Noah Okafor Berkat hasil ini, Chelsea untuk sementara masih terbenang di dasar kelas main grup E dengan poin 1 Salbut sendiri menempati peringkat ketiga dengan poin 2 Berikut hasil pertandingan Liga Champions tadi malam Terima kasih telah menonton!